Ini dia nama-nama anggota tubuh yang disebutkan di dalam Al-Quran Yang pertama, jildun, yang artinya kulit, disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 56 Yang kedua, sinun, yang artinya gigi, disebutkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 45 Yang ketiga, unukun, yang artinya leher, disebutkan di dalam surah Sabah ayat 33 Yang keempat, janbun, yang artinya lambung, disebutkan di dalam surah As-Sajadah ayat 16 Yang kelima, zohrun, yang artinya punggung, disebutkan di dalam surah Az-Zukruh ayat 13 Itu dia nama-nama anggota tubuh yang disebutkan di dalam Al-Quran Kata apa lagi ya yang harus kita cari? Yuk buruan komen!